Intro Shalom Bapak Ibu Berjumpa kembali di dalam sarapan Sapaan Pengharapan Kita akan merenungkan sebuah tema Tentang Dipakai Tuhan Dari Kejadian 12 Ayat 4a Lalu pergilah Abram Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Mari kita berdoa Bapak Ibu Tuhan kami bersyukur Untuk pagi ini kami boleh bangun Dan saat ini kami memohon Kiranya kasih karunia Tuhan Yang menolong setiap kami Untuk kami bisa mengerti Dan belajar firmanmu dengan lebih baik dan benar Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah Bapak Ibu Sebuah penelitian survei dari Barna Research Terhadap orang Kristen dewasa Ternyata di US dari tahun 2020 Sampai 2021 Itu ada suatu survei Sebanyak 39% Orang Kristen Itu tidak terlibat di dalam pemuritan Dan hanya 5% Orang Kristen yang memuritkan Orang lain Nah fakta ini Bapak Ibu Tentu tidak jauh berbeda Dengan orang-orang Kristen di Indonesia Di Indonesia kita mendapati Banyak orang Kristen Yang juga tidak mau terlibat Dalam pemuritan Dan ini jelas terlihat Dari kurangnya minat orang Kristen Untuk ikut PA Pendalaman Alkitab Kelompok tumbuh bersama Atau mungkin Pembinaan warga gereja Sampai-sampai Bapak Ibu Meme-meme komik Kristen itu ya Guyonannya Kalau orang-orang Kristen itu Diajak Ayo ikut pendalaman Alkitab Ayo ikut cell group Ikut KTB Tidak mau Takut Karena kerumunan Nanti banyak orang Kena virus Tapi kalau Ayo kita berangkat konser Lihat K-pop Gas Nah Bapak Ibu Bagaimana dengan kita Apakah kita juga termasuk orang yang Tidak ikut pemuritan Dan tidak mau memuritkan orang lain Nah kalau kondisi kita Seperti demikian Bapak Ibu Maka pesan Tuhan bagi kita Berbicara pada pagi ini Lalu pergilah Abraham Seperti yang difirmankan Tuhan Kepadanya Nah di dalam perikot ini Kalau kita membaca secara kesuruhan Bapak Ibu Kita akan tahu Bahwa Abraham ini Mentaati perintah Tuhan Untuk pergi ke suatu tempat Yang Tuhan arahkan Lah mengapa Allah memilih Abraham Tujuannya adalah Untuk rencana besar Allah Yaitu membawa kembali manusia berdosa Kepada Tuhan Dapat tergenapi Dan di dalam et-et dan pasal-pasal sebelumnya Kita ini kan mengetahui Bahwa dengan jatuhnya Adam dan Hawa Kedalam dosa Maka seluruh manusia itu Mengalami kerusakan total Nah hal inilah yang menyebabkan manusia itu Jauh dari Allah Menyimpang dari Allah Tetapi kasih Allah itu Mengasihi manusia Allah mau manusia itu Kembali kepada Tuhan Makanya Melalui Nuh Kemudian Abraham Allah mau memakai mereka Untuk rencananya Dan kita melihat Bahwa pendahulu-pendahulu kita Abraham Nuh Taat kepada Allah Seharusnya Bapak Ibu Kita pun juga demikian Kita ini kan orang-orang Percaya masa kini ini Sudah menerima Penebusan dari Tuhan Tuhan meninggalkan tempat Ternyamannya Untuk kita Dan gak ada yang sia-sia Karena karya penyelamatannya Bagi kita itu sungguh nyata Jadi manusia Melayani Disalib mati Dan juga Dibangkitkan Dan hal itu Tidak pernah sia-sia Bapak Ibu Jangan kita ngomong Percuma kita pelayanan Percuma memulihkan orang lain Mereka gak mau kita muridkan Gak ada yang percuma Bapak Ibu Kalau kita ngomong Percuma-percuma terus Kita sama aja juga Dengan Menghina karya penyelamatan Tuhan Kita kan juga bisa Berpikir bahwa Percuma Tuhan Datang ke sini Datang ke dunia Tetapi manusia Tidak melakukan perubahan Tapi jangan Sekali-sekali Kita meremehkan Bagaimana Tuhan Melakukan karya penyelamatan Bagi kita Sehingga kita pun Juga dipanggil Dan dipakai oleh Tuhan Untuk kita ini Terlibat Di dalam berbagai Pelayanan gereja Bapak Ibu Kita bisa Mengambil bagian Dengan sungguh-sungguh Berintegritas Di dalam pekerjaan Dan usaha Yang kita lakukan Pertanyaannya Mau Atau tidak Nah tapi Mari Bapak Ibu Kita belajar terus Untuk mau dipakai Tuhan Bagi kemuliaan Kerajaannya Mari kita bersama Berdoa Bapak kami Berdoa Hati kecil kami Yang kau panggil Untuk melayani engkau Mengabdikan hidup kami Di dalam kasihmu Mampukan kami Tuhan Untuk kami Boleh melangkah Dengan yakin Dengan tepat Karena inilah Arahan yang Tuhan Berikan bagi kami Bimbingan yang Tuhan Nyatakan Untuk kami ini Mengikuti jalanmu Maka Tuhan Peganglah Karena di jalan setapak Berjalan terus Maju Tuhan Menyertai Dan menolong kami Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk sepanjang hari ini Kiranya damai Perlindungan Tuhan Dan juga Kesejahteraan Tuhan Senantiasa Melingkupi hidup kami Demi Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Dalam Dstanding Sampai jumpa Jangan lavekan -sampai jumpa Terima kasih telah menonton!